Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat GPT TV Bungayu Sobat plus 62 Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview beberapa tanaman herbal yang mungkin sedang Anda cari-cari untuk berbagai keperluan terutama untuk kesehatan yang pertama ini ada pohon ciplukan yang sudah sangat langka ciri-ciri pohon ciplukan daunnya seperti ini mirip-mirip pohon jabeh tapi daunnya pinggirnya ada sedikit gelombangnya batangnya juga mirip batang jabeh dan yang khas yaitu buahnya buahnya seperti ini ada selaput yang menutupinya dan di dalamnya bulat seperti tomat kalau sudah mateng rasanya mirip-mirip tomat biasa dimanfaatkan daun, patang, buah, dan akarnya ini dia wujud dari tanaman ciplukan sekarang sudah semakin susah dicari dan ini kebetulan ada di ladang yang cukup jauh dari manusia kalau sudah mateng buahnya nanti berwarna oran kekuningan bunganya juga mirip-mirip bunga jabeh sobat, untuk tanaman herbal yang kedua yang akan saya review yaitu tanaman bunga songgolangit ini biasa tumbuh liar di tepi-tepi jalan di kepon-kepon kosong di pinggir sawah ladang dan di pinggir-pinggir sungai banyak sekali ini termasuknya tanaman herbal yang mudah sekali ditemukan bentuk daunnya seperti ini berbentuk majemuk dalam satu tangkai daun terdapat tiga anak daun seperti mata tombak dengan pinggiran sedikit bergerigi untuk bunganya cukup indah bunganya berwarna putih berbentuk seperti bunga madahari cukup indah kalau sedang musim kemarau terus bermekaran di sana-sini mahkota bunga berwarna putih dengan benang sari berwarna kuning untuk khasiatnya bisa googling tanya-tanya sama mbak google itu songgolangit semua yuk selanjutnya akan saya cari tanaman herbal lainnya yang semakin kesini semakin banyak yang mencarinya sobat selanjutnya ada tanaman herbal liar tapi sering juga digunakan untuk penghias halaman rumah sebagai tanaman bunga ini kalau disini namanya bunga jengger ayam nah ini bunganya seperti ini banyak juga variasinya ada yang melebar bunganya tapi warnanya biasanya seperti ini kalau daunya daunya berbentuk memanjang kadang ada yang berwarna merah kadang ada bula yang berwarna hijau karena memang jenis bunga jengger ayam ini banyak varianya banyak spesiesnya masih termasuk dalam tanaman bayum-bayuman atau masih keluarga bayam ini juga kerap dicumpai di pinggiran kebun-kebun liar di pinggiran saluran air dan di pinggir-pinggir sungai masih lumayan banyak satu lagi sobat tanaman herbal yang sering dicari oleh orang ini adalah tambat sapi alias sidaguri bunganya seperti ini daunya opal dengan ujung lancip dengan pinggiran bergerigi buat para bonsemania tentu sudah sangat mengenal karena tanaman sidaguri alias tambat sapi ini beberapa saat yang lalu sempat viral ke tren sebagai bahan bonsai ini juga masih cukup banyak di alam liar buat yang lagi cari sidaguri nah ini paling gampang dilihat ciri khasnya dari bunganya yang berwarna kekuningan dengan ukuran sekitar 1 cm keteran daunya seperti ini oke sobat selanjutnya tanaman herbal ini yaitu bernama kitolod biasa tumbuh liar di sekitar rumah terutama di tempat-tempat yang lembab udah sekali dikenali dari bunganya berbentuk bintang berwarna putih ini mengapa ada juga yang menyebut kitolod dengan tanaman betlehem star alias bintang betlehem daunya berbentuk memanjang dengan pinggiran bergerigi dan biasanya tingginya tidak lebih dari 30 cm banyak sekali disini untuk khasiat bagi manusia bisa langsung cek bah google buahnya seperti ini ini di dalamnya berisi ratusan biji-biji kecil masih di sekitar rumah bro disini saya juga menemukan herbal yang cukup familiar namanya ginseng jawa bisa juga selain sebagai jamu-jamuan bisa dimanfaatkan juga sebagai campuran untuk sayuran bisa ditumis bisa juga untuk topping dari mie instan terutama mie instan kuah alias mie instan rebus rasanya memang cukup biar kalau di sayur lembut sekali ini daunnya bulat telur dan sedikit tebal tapi terasa lembek ditekan saja sudah membekas kalau ditekan ini juga kerap tumbuh liar di sekitar rumah jadi cukup mudah ditemukan ini bunga-bunganya biasanya mekar pada malam hari bunganya berwarna pink sobat yang akan saya review yaitu tumbuhan herbal yang bernama meniran ini sudah sangat susah dicari bro tadi bagi saya seharian menyelusuri sawah-sawah dan pinggiran sungai kalikru bumiayu yang dulu banyak sekali tanaman meniran tapi sekarang sudah tidak gampang atau susah sekali untuk ditemukan dan ini malah saya nemu di dekat rumah bro mungkin ini tumbuh dari sisa-sisa jamu dulu banyak yang menggunakan meniran ini untuk jamu dan mungkin bijinya tumbuh di sekitar rumah ciri-siri meniran yaitu tingginya sekitar 30 sampai 50 cm dan daunnya berbentuk macemuk daunnya mirip daun lam toro tapi lebih kecil-kecil dan ini yang membuatnya disebut meniran yaitu di setiap tangkat daun di bawahnya pasti ada buahnya ini yang berbentuk bulat-bulat kecil ini aslinya sangat kecil buahnya seperti beras patahan beras ukurannya sehingga disebut meniran menir itu yaitu beras yang hancur itu yang kecil-kecil dan karena ini bentuknya mirip-mirip menir disebut tumbuhan meniran ini yang baru tumbuh juga lumayan banyak ini biasanya dimanfaatkan sebagai katalis untuk mempercepat daya kerja herbal lainnya maupun opat lainnya aman digunakan sebagai katalis maupun sebagai stimulan sehingga hampir di setiap ramuan jamu biasanya terdapat daun meniran ini bisa dimanfaatkan dari daun batang sampai akarnya oke sobat demikian tadi video saya kali ini yaitu review tentang beberapa jenis tanaman herbal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia sehari-hari yang masih ada di alam liar dan sebetulnya masih ada ribuan atau mungkin ratusan puluhan ribu tanaman herbal di sekitar kita yang belum teridentifikasi dan belum diketahui manfaatnya sampai jumpa di lain video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh